Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW Keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir jaman Selamat datang kembali di channel kami Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah penuh hikmah tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi penagih hutang Kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran, kebijaksanaan, dan cara bijak dalam menyelesaikan masalah Mari kita simak bersama-sama cerita Trik Licik Abu Nawas menghadapi penagih hutang Judul Trik Licik Abu Nawas menghadapi penagih hutang Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya Sambil menikmati secangkir teh Tiba-tiba, datanglah seorang penagih hutang yang terkenal kejam dan tidak sabaran Penagih itu langsung mendegati si Abu Nawas dengan wajah yang garang Abu Nawas, sudah waktunya kau membayar hutangmu Seru penagih itu dengan nada sedikit mengancam Abu Nawas tersenyum tenang Ia tahu bahwa penagih ini sangat keras Dia terkenal sangat keras kepala dan sulit diajak bernegoisasi Tapi, Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal Ia segera merancang sebuah trik untuk menghadapi si penagih tersebut Ah, Tuan penagih, maafkan aku Tetapi, bisakah Tuan memberiku waktu sebentar saja Untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil uangnya Kata Abu Nawas dengan nada yang sangat sopan Penagih itu kemudian mengganggu Meski dengan wajah curiga, Abu Nawas masuk ke dalam rumah Dan berfikir keras tentang cara untuk mengelabui si penagih itu Setelah beberapa saat, ia mendapatkan ide yang sangat cemerlang Abu Nawas keluar dari rumahnya Sambil membawa sebuah karung yang besar Dan karung itu terlihat sangat berat Ia kemudian menegati si penagih hutang Dengan langkah pelan dan terhuyung-huyung Seolah-olah karung itu sangat-sangatlah berat Tuan penagih, uangnya ada di dalam karung ini Tapi, aku sangat lelah Dan tidak kuat lagi untuk membawanya Bisakah Tuan membantuku membawa karung ini Ke rumah Tuan Binta Abu Nawas dengan nada yang memelas Penagih hutang merasa senang Karena ia mengira karung itu penuh dengan uang Ia setuju untuk membantu Abu Nawas Dengan membawakan karung tersebut Namun, begitu penagih itu memegang karung Ia merasakan bahwa karung itu sangatlah ringan Ia pun mulai curiga kepada Abu Nawas Apa yang sebenarnya ada di dalam karung ini, Abu Nawas? Tanya penagih itu dengan nada yang sangat marah Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum Oh, itu hanya beberapa batu dan pasir Aku sebenarnya hanya ingin Tuan merasakan Betapa beratnya hidup dengan hutang Jika Tuan merasakan beban itu Mungkin Tuan akan lebih sabar Dan tidak terlalu keras kepada orang-orang yang berhutang Penagih hutang itu pun terkejut Dan merasa malu Ia sadar bahwa sikapnya selama ini tidaklah baik Dengan hati yang lembut Ia memutuskan untuk memberi Abu Nawas Waktu lebih untuk melunasi hutangnya Baiklah, Abu Nawas Aku akan memberi kamu waktu lebih untuk membayar hutangmu Tapi ingat Jangan membuatku menunggu terlalu lama Kata penagih itu sambil tersenyum kejut Abu Nawas tersenyum lebar Terima kasih Tuan penagih Insya Allah aku akan segera melunasi hutangku Dan begitulah Dengan kecerdikan dan trik liciknya Abu Nawas berhasil menghadapi penagih hutang Tanpa harus mengeluarkan uang spesial pun Beberapa minggu setelah kejadian itu Penagih hutang mulai merasa bahwa Abu Nawas hanya beralasan Dan belum ada tanda-tanda hutangnya akan dilunasi Kali ini dia datang dengan tekad yang lebih bulat Dan niat yang lebih kuat untuk mendapatkan uangnya Penagih hutang mengatuk pintu rumah Abu Nawas Dengan keras Dan saat pintu dibuka Dia langsung berkata Abu Nawas kali ini tidak ada trik lagi Aku datang untuk mengambil uangku Abu Nawas tersenyum dan berkata Tuan penagih tenanglah Aku sudah menyiapkan uangmu Tapi karena aku tahu Tuan sangat kesal dengan hutangku Aku ingin memberikan uang itu dengan cara yang spesial Bisakah Tuan menunggu di sini sebentar? Penagih hutang itu merasa curiga Tetapi kali ini dia memutuskan untuk menunggu Abu Nawas masuk ke dalam rumahnya Dan kembali dengan membawa sebuah kotak besar yang tertutup rapat Ini adalah kotak yang berisi uang yang aku utangkan Kata Abu Nawas sambil meletakkan kotak itu di depan penagih hutang Tapi sebelum Tuan membuka kotaknya Ada satu syarat yang harus Tuan penuhi Penagih hutang yang sudah sangat penasaran bertanya Apa syaratnya? Syaratnya adalah Tuan harus membawa kotak ini ke tengah pasar Dan membuka isinya di sana Jika Tuan bisa melakukan itu Maka uangnya adalah milik Tuan Jawab Abu Nawas dengan senyum penuh teka-teki Penagih hutang berpikir sejenak Dia tidak melihat ada hal buruk Dalam membawa kotak itu ke pasar Lagipula Dia sangat yakin bahwa kotak itu berisi uang Dengan setuju Dia mengangkat kotak itu dan berjalan menuju pasar Sesampainya di tengah pasar Penagih hutang menarik perhatian banyak orang Dengan mengatakan Bahwa dia akan membuka kotak berisi harta karun Orang-orang berkumpul di sekitarnya Penasaran dengan isi kotak tersebut Dengan penuh semangat Penagih hutang membuka kotak itu Namun Alangkah terkejutnya Ketika dia menemukan bahwa kotak itu berisi kertas-kertas Dengan tulisan besar Sabar adalah kunci kesuksesan Tidak semua hal bisa diperoleh dengan tergesa-gesa Itulah isi tulisannya Orang-orang di pasar tertawa melihat ekspresi Wajah penagih hutang yang kecewa Sementara itu Abu Nawas muncul di tengah kerumunan dengan senyum lebar Tuan penagih Kata Abu Nawas Apa yang Tuan cari Bukan hanya uang Tetapi juga pelajaran Tentang kesabaran dan kebijaksanaan Aku akan membayar hutangku Tapi Tuan harus mengerti bahwa Memaksa dan tergesa-gesa Tidak akan membawa hasil yang baik Mari kita bicarakan ini Dengan kepala dingin Dan hati yang lapang Penagih hutang yang malu Akhirnya mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka berdua duduk di rumah Abu Nawas Dan membicarakan cara terbaik Untuk melunasi hutang Tanpa tekanan yang berlebihan Beberapa minggu kemudian Abu Nawas berhasil mengumpulkan uang Dan melunasi hutangnya Penagih hutang pun pergi Dengan hati yang lebih tenang Dan pikiran yang lebih bijaksana Kisah ini mengejarkan bahwa Dalam menghadapi masalah Kebijaksanaan Dan kesabaran adalah Kunci yang utama Beberapa minggu setelah Kejadian di pasar Penagih hutang mulai merasa Bahwa Abu Nawas Memang tidak berniat Untuk mengelak dari hutangnya Namun Dia tetap khawatir Karena belum melihat Tanda-tanda Uangnya akan dikembalikan Kali ini Dia datang Dengan lebih tegas Penagih hutang Mengatuk pintu Rumah Abu Nawas Dengan keras Ketika pintu dibuka Dia langsung berkata Abu Nawas Tidak ada lagi trik Atau alasan Aku datang Untuk mengambil Uangku sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan berkata Tuhan penagih Tenanglah Aku sudah menyiapkan Uangnya Tapi kali ini Aku akan Memberikannya Dengan cara yang berbeda Apakah Tuhan bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali lagi Penagih hutang Yang sudah Lelah Dengan semua trik Abu Nawas Akhirnya setuju Namun dengan Sikap Pas pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan membuatku Marah lagi Abu Nawas Masuk ke dalam Rumahnya Dan keluar Dengan membawa Dua Cangkir kopi Dan sebuah Amplop Ia mengundang Penagih hutang itu Untuk duduk Di teras rumahnya Silakan duduk Tuhan penagih Mari kita Minum kopi Bersama Sebelum aku Memberikan uang Ini Kata Abu Nawas Sambil Menyodorkan Salah satu Cangkir kopi Kepada penagih Penagih hutang Meskipun Masih curiga Dia menerima Cangkir kopi itu Mereka berdua Duduk Dan mulai Minum kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuhan penagih Aku ingin Bercerita Sedikit Dalam hidup ini Kita memang Saling bergantung Satu sama lain Terkadang Ada masa sulit Dimana kita Butuh Bantuan orang lain Seperti saat ini Aku benar-benar Menghargai Kesabaran Tuhan Yang sudah Memberikan Waktu lebih Untukku Untuk melunasi Hutang Penagih hutang Penagih hutang Mulai merasa tenang Mendengar kata-kata Bijak dari Abu Nawas Aku mengerti Abu Nawas Tapi aku juga Perlu memastikan Uangku kembali Itu sangat penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuhan penagih Itulah mengapa Aku menyiapkan Uangnya Dalam amplop ini Abu Nawas Mengangkat Amplop itu Dan menyerahkannya Kepada penagih hutang Tapi sebelum Tuhan membukanya Aku ingin Tuhan tahu bahwa Kita bisa Menjalin hubungan Baik Dan saling Membantu Di masa depan Penagih hutang Menerima Amplop itu Dengan perasaan Nega Ia membuka Amplop Dan menemukan Uang yang cukup Untuk melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utangku lunas Tuhan penagih Terima kasih Atas pengertian Dan kesabaran Tuhan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan yang Tulus Penagih hutang Merasa lega Dan juga Tersentuh Oleh kebijaksanaan Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Aku belajar Banyak Dari pengalaman ini Semoga Kita bisa Saling membantu Di masa depan Dengan Dengan demikian Abu Nawas Tidak hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih hutang Pergi Dengan perasaan Yang lebih Tenang Dan pikiran Yang lebih Terbuka Dan hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih hutang Merasa lega Setelah Menerima Uangnya Dan mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia bersiap Untuk pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuan Penagih Ada Satu hal Lagi Yang ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Hutang Dan hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuan Di Kemudian Hari Penagih Hutang Yang ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Mengangguk Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihatmu Abu Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Nasihatmu Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidupku Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berfikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Telah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tega Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati yang Cernih Dan Pikiran yang Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Suatu Hari Abu Nawas Sedang Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Menikmati Secangkir Teh Tiba-tiba Datanglah Seorang Penagih Hutang Yang Terkenal Kejam Dan Tidak Sabaran Penagih Itu Langsung Mendegati Si Abu Nawas Dengan Wajah Yang Garang Abu Nawas Sudah Waktunya Kau Membayar Hutangmu Seru Penagih Itu Dengan Nada Sedikit Mengancam Abu Nawas Tersenyum Tenang Ia Tahu Bahwa Penagih Ini Sangat Keras Dia Terkenal Sangat Keras Kepala Dan Sulit Diajak Bernegoisasi Tapi Abu Nawas Tidak Pernah Kehabisan Akal Ia Segera Merancang Sebuah Trik Untuk Menghadapi Si Penagih Tersebut Ah Tuan Penagih Maafkan Aku Tetapi Bisakah Tuan Memberiku Waktu Sebentar Saja Untuk Masuk Kedalam Rumah Dan Mengambil Uangnya Kata Abu Nawas Dengan Nada Yang Sangat Sopan Penagih Itu Kemudian Menganggu Meski Dengan Wajah Curiga Abu Nawas Masuk Masuk Kedalam Rumah Dan Berfikir Keras Tentang Cara Untuk Mengelabui Si Penagih Itu Setelah Beberapa Saat Ia Mendapatkan Ide Yang Sangat Cemerlang Abu Nawas Keluar Dari Rumahnya Sambil Membawa Sebuah Karung Yang Besar Dan Karung Itu Terlihat Sangat Berat Ia Kemudian Mendegati Si Penagih Hutang Dengan Langkah Pelan Dan Terhuyung Huyung Seolah Karung Itu Sangat Sangat Berat Tuhan Penagih Uangnya Ada Di Dalam Karung Ini Tapi Aku Sangat Lelah Dan Tidak Kuat Lagi Untuk Membawanya Misalkah Tuhan Membantuku Membawa Karung Ini Ke Rumah Tuhan Pinta Abu Nawas Dengan Nada Yang Memelas Penagih Hutang Merasa Senang Karena Ia Mengira Karung Itu Penuh Dengan Uang Ia Setuju Untuk Membantu Abu Nawas Dengan Membawakan Karung Tersebut Namun Begitu Penagih Itu Memegang Karung Ia Merasakan Bahwa Karung Itu Sangatlah Ringan Ia Mulai Curiga Kepada Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Karung Ini Abu Nawas Tanya Penagih Itu Dengan Nada Yang Sangat Marah Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Oh Itu Hanya Beberapa Batu Dan Pasir Aku Sebenarnya Hanya Ingin Tuhan Merasakan Betapa Beratnya Hidup Dengan Hutang Jika Tuhan Merasakan Beban Itu Mungkin Tuhan Akan Lebih Sabar Dan Tidak Terlalu Keras Kepada Orang Yang Berhutang Penagih Penagih Utang Itu Terkejut Dan Merasa Malu Ia Sadar Bahwa Sikapnya Selama Ini Tidak Baik Dengan Hati Yang Lembut Ia Memutuskan Untuk Memberi Abu Nawas Waktu Lebih Untuk Melunasi Utangnya Baiklah Abu Nawas Aku Akan Memberi Kamu Waktu Lebih Untuk Membayar Utangmu Tapi Ingat Jangan Membuatku Menunggu Terlalu Lama Kata Penagih Itu Sambil Tersenyum Kejut Abu Nawas Tersenyum Lebar Terima Kasih Tuhan Penagih Insya Allah Aku Akan Segera Melunasi Utangku Dan Begitulah Dengan Kecerdikan Dan Trik Leciknya Abu Nawas Berhasil Menghadapi Penagih Utang Tanpa Harus Mengeluarkan Uang Spesial Pun Beberapa Minggu Setelah Kejadian Itu Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Hanya Beralasan Dan Belum Ada Tanda-tanda Utangnya Akan Dilunasi Kali Ini Dia Datang Dengan Tekad Yang Lebih Bulat Dan Niat Yang Lebih Kuat Untuk Mendapatkan Uangnya Penagih Utang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Dan Saat Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Kali Ini Tidak Ada Trik Lagi Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangmu Tapi Karena Aku Tahu Tuan Sangat Kesal Dengan Utangku Aku Ingin Memberikan Uang Itu Dengan Cara Yang Spesial Bisakah Tuan Menunggu Disini Sebentar Penagih Utang Itu Merasa Curiga Tetapi Kali Ini Dia Memutuskan Untuk Menunggu Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Kembali Dengan Membawa Sebuah Kotak Besar Yang Tertutup Rapat Ini Adalah Kotak Yang Berisi Uang Yang Aku Utangkan Kata Abu Nawas Sambil Meletakkan Kotak Itu Di Depan Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membuka Kotaknya Ada Satu Syarat Yang Harus Tuan Penuhi Penagih Utang Yang Sudah Sangat Penasaran Bertanya Apa Syaratnya Syaratnya Adalah Tuan Harus Membawa Kotak Ini Ketengah Pasar Dan Membuka Isinya Di Sana Jika Tuan Bisa Melakukan Itu Maka Uangnya Adalah Milik Tuan Jawab Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Teka Teki Penagih Utang Berpikir Sejenak Dia Tidak Melihat Ada Hal Buruk Dalam Membawa Kotak Itu Ke Pasar Lagipula Dia Sangat Yakin Bahwa Kotak Itu Berisi Uang Dengan Setuju Dia Mengangkat Kotak Itu Dan Berjalan Menuju Pasar Sesampainya Di Tengah Pasar Penagih Utang Menarik Perhatian Banyak Orang Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Membuka Kotak Berisi Harta Karun Orang-orang Berkumpul Di Sekitarnya Penasaran Dengan Isi Kotak Tersebut Dengan Penuh Semangat Penagih Utang Membuka Kotak Itu Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Dia Menemukan Bahwa Kotak Itu Berisi Kertas Kertas Dengan Tulisan Besar Sabar Adalah Kunci Kesuksesan Tidak Semua Hal Bisa Diperoleh Dengan Tergesa Itulah Isi Tulisannya Orang-orang Di pasar Tertawa Melihat Ekspresi Wajah Penagih Utang Yang Kecewa Sementara Itu Abu Nawas Muncul Di Tengah Kerumunan Dengan Senyum Lebar Tuan Penagih Kata Abu Nawas Apa Yang Tuan Cari Bukan Hanya Uang Tetapi Juga Pelajaran Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Aku Akan Membayar Utangku Tapi Tuan Harus Mengerti Bahwa Memaksa Dan Tergesa Tidak Akan Membawa Hasil Yang Baik Mari Kita Bicarakan Ini Dengan Kepala Dingin Dan Hati Yang Lapang Penagih Utang Yang Malu Akhirnya Mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka Mereka Berdua Duduk Di Rumah Abu Nawas Dan Membicarakan Cara Terbaik Untuk Melunasi Utang Tanpa Tekanan Yang Berlebihan Beberapa Minggu Kemudian Abu Nawas Berhasil Mengumpulkan Uang Dan Melunasi Utangnya Penagih Utang Pun Pergi Dengan Hati Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Pijaksana Kisah Ini Mengejarkan Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Pasar Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak Bermiat Untuk Mengelak Dari Utangnya Namun Dia Tetap Khawatir Karena Belum Melihat Tanda Tanda Uangnya Akan Dikembalikan Kali Ini Dia Datang Dengan Lebih Tegas Penagih Utang Mengetuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Ketika Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Tidak Ada Lagi Trik Atau Alasan Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangnya Tapi Kali Ini Aku Akan Memberikannya Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Tuan Bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali Lagi Penagih Utang Yang Sudah Lelah Dengan Semua Trik Abu Nawas Akhirnya Setuju Namun Dengan Sikap Pas Pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Untuk Duduk Di Teras Rumah Silahkan Duduk Tuan Penagih Mari Kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Bunawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Canggir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Canggir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuan Penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar-benar Menghargai Kesabaran Tuan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Hutang Penagih Hutang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uang Uang Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Kepada Penagih Hutang Tapi Sebelum Tuan Membukanya Aku Ingin Tuan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Lega Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utang Kulunas Tuan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Lega Dan Juga Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih Utang Merasa Lega Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuhan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuhan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasehat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuhan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang Ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Menganggu Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihatmu Abu Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebagi Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Aku akan Ingat Nasihatmu Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidupku Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berfikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Telah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati Yang Cernih Dan Pikirannya Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Suatu Hari Abu Nawas Sedang Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Menikmati Secangkir Teh Tiba-tiba Datanglah Seorang Penagi Hutang Yang Terkenal Kejam Dan Tidak Sabaran Penagi Itu Langsung Mendegati Si Abu Nawas Dengan Wajah Yang Garang Abu Nawas Sudah Waktunya Kau Membayar Hutang Seru Penagi Itu Dengan Nada Sedikit Mengancam Abu Nawas Tersenyum Tenang Ia Tahu Bahwa Penagi Ini Sangat Keras Dia Terkenal Sangat Keras Kepala Dan Sulit Diajak Bernegoisasi Tapi Abu Nawas Tidak Pernah Kehabisan Akal Ia Segera Merancang Sebuah Trik Untuk Menghadapi Si Penagi Tersebut Ah Tuan Penagi Maafkan Aku Tetapi Bisakah Tuan Memberiku Waktu Sebentar Saja Untuk Masuk Kedalam Rumah Dan Mengambil Uangnya Kata Bunawas Dengan Nada Yang Sangat Sopan Penagi Itu Kemudian Menganggu Meski Dengan Wajah Curiga Abu Nawas Masuk Kedalam Rumah Dan Berfikir Keras Tentang Cara Untuk Mengelabui Si Penagi Itu Setelah Beberapa Saat Ia Mendapatkan Ide Yang Sangat Cemerlang Abu Nawas Keluar Dari Rumahnya Sambil Membawa Sebuah Karung Yang Besar Dan Karung Itu Terlihat Sangat Berat Ia Kemudian Mendegati Si Penagi Hutang Dengan Langkah Pelan Dan Terhuyung Seolah Karung Itu Sangat Sangat Berat Tuhan Penagi Uangnya Ada Di Dalam Karung Ini Tapi Aku Sangat Lelah Dan Tidak Kuat Lagi Untuk Membawanya Bisakah Tuhan Membantuku Membawa Karung Ini Ke Rumah Tuhan Binta Abu Nawas Dengan Nada Yang Memelas Penagi Hutang Merasa Senang Karena Ia Mengira Karung Itu Penuh Dengan Uang Ia Setuju Untuk Membantu Abu Nawas Dengan Membawakan Karung Karung Tersebut Namun Begitu Penagi Itu Memegang Karung Ia Merasakan Bahwa Karung Itu Sangat Lah Ringan Ia Mulai Mulai Curiga Kepada Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Karung Ini Abu Nawas Tanya Penagi Itu Dengan Nada Yang Sangat Marah Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Oh Itu Hanya Beberapa Batu Dan Pasir Aku Sebenarnya Hanya Ingin Tuan Merasakan Betapa Beratnya Hidup Dengan Hutang Jika Tuan Merasakan Beban Itu Mungkin Tuan Akan Lebih Sabar Dan Tidak Terlalu Keras Kepada Orang Yang Berhutang Penagi Hutang Itu Pun Terkejut Dan Merasa Malu Ia Sadar Bahwa Sikapnya Selama Ini Tidak Baik Dengan Hati Yang Lembut Ia Memutuskan Untuk Memberi Abu Nawas Waktu Lebih Untuk Melunasi Hutangnya Baiklah Abu Nawas Aku Akan Memberi Kamu Waktu Lebih Untuk Membayar Hutangmu Tapi Ingat Jangan Membuatku Menunggu Terlalu Lama Kata Penagi Itu Sambil Tersenyum Kejut Abu Nawas Tersenyum Lebar Terima Kasih Tuan Penagih Insyaallah Aku Akan Segera Melunasi Hutangku Dan Begitulah Dengan Kecerdikan Dan Trik Lijiknya Abu Nawas Berhasil Menghadapi Penagih Hutang Tanpa Harus Mengeluarkan Uang Spesial Beberapa Minggu Setelah Kejadian Itu Penagih Hutang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Hanya Beralasan Dan Belum Ada Tanda Tanda Hutang Yang Akan Dilunasi Kali Ini Dia Datang Dengan Tekad Yang Lebih Bulat Dan Niat Yang Lebih Kuat Untuk Mendapatkan Uangnya Penagih Hutang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Dan Saat Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Kali Ini Tidak Ada Trik Lagi Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Abu Nawas Tersenyum Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uang Tapi Karena Aku Tahu Tuan Sangat Kesal Dengan Utangku Aku Ingin Memberikan Uang Itu Dengan Cara Yang Spesial Bisakah Tuan Menunggu Disini Sebentar Penagih Utang Itu Merasa Curiga Tetapi Kali Ini Dia Memutuskan Untuk Menunggu Abu Nawas Masuk Masuk Kedalam Rumah Dan Kembali Dengan Membawa Sebuah Kotak Besar Yang Bertutup Rapat Ini Adalah Kotak Yang Berisi Uang Yang Aku Utangkan Kata Kata Agu Nawas Sambil Meletakkan Kotak Itu Di Depan Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membuka Kotaknya Ada Satu Syarat Yang Harus Tuan Penuhi Penagih Utang Yang Sudah Sangat Penasaran Bertanya Apa Syaratnya Syaratnya Adalah Tuan Harus Membawa Kotak Ini Ketengah Pasar Dan Membuka Isinya Disana Jika Tuan Bisa Melakukan Itu Maka Uangnya Adalah Milik Tuan Jawab Wabunawas Dengan Senyum Penuh Teka Teki Penagih Utang Berpikir Sejenak Dia Tidak Melihat Ada Hal Buruk Dalam Membawa Kotak Itu Ke Pasar Lagi Pula Dia Sangat Yakin Bahwa Kotak Itu Berisi Uang Dengan Setuju Dia Mengangkat Kotak Itu Dan Berjalan Menuju Pasar Sesampainya Di Tengah Pasar Pendaki Utang Menarik Perhatian Banyak Orang Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Membuka Kotak Berisi Harta Karun Orang-orang Berkumpul Di Sekitarnya Penasaran Dengan Isi Kotak Tersebut Dengan Penuh Semangat Penagih Utang Membuka Kotak Itu Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Dia Menemukan Bahwa Kotak Itu Berisi Kertas Kertas Dengan Tulisan Besar Sabar Adalah Kunci Kesuksesan Tidak Semua Hal Bisa Diperoleh Dengan Tergesa Itulah Isi Tulisannya Orang-orang Di pasar Tertawa Melihat Ekspresi Wajah Penagih Utang Yang Kecewa Sementara Itu Abu Nawas Muncul Di Tengah Kerumunan Dengan Senyum Lebar Tuan Penagih Kata Abu Nawas Apa Yang Tuan Cari Bukan Hanya Uang Tetapi Juga Pelajaran Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Aku Akan Membayar Utangku Tapi Tuan Harus Mengerti Bahwa Memaksa Dan Tergesa Tidak Akan Membawa Hasil Yang Baik Mari Kita Bicarakan Ini Dengan Kepala Dingin Dan Hati Yang Lapang Penagih Utang Yang Malu Akhirnya Mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka Berdua Duduk Di Rumah Abu Nawas Dan Membicarakan Cara Terbaik Untuk Melunasi Utang Tanpa Tekanan Yang Berlebihan Beberapa Minggu Kemudian Abu Nawas Berhasil Mengumpulkan Uang Dan Melunasi Utangnya Penagih Utang Pun Pergi Dengan Hati Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Bijaksana Kisah 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 Mengejarkan Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Pasar Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak Bermiat Untuk Mengelak Dari Utangnya Namun Dia Tetap Khawatir Karena Belum Melihat Tanda-tanda Uangnya Akan Dikembalikan Kali Ini Dia Datang Dengan Lebih Tegas Penagih Utang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Ketika Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Tidak Ada Lagi Trik Atau Alasan Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangnya Tapi Kali Ini Aku Akan Memberikannya Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Tuan Bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali Lagi Penagih Utang Yang Sudah Lelah Dengan Semua Trik Abu Nawas Akhirnya Setuju Namun Dengan Sikap Pas Pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Keluar Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Dan Sebuah Amplop Ia Mengundang Penagih Utang Itu Untuk Duduk Di Teras Rumahnya Silahkan Duduk Tuan Penagih Mari Kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Bunawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Cangkir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Cangkir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuan Penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar Benar Menghargai Kesabaran Tuan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Hutang Penagih Hutang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uang Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Kepada Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membukanya Aku Ingin Tuan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Legah Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utangku Lunas Tuan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Legah Dan Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih Utang Merasa Legah Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuhan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Jika Tuhan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuhan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang Ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Mengangguk Baik Abun Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihat Mu Abun Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Ini Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Nasihatmu Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidup Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berfikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Telah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumah Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Kisah Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati Yang Cernih Dan Pikirannya Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Suatu Hari Abu Nawas Sedang Duduk Di Depan Rumahnya Sambil Menikmati Secangkir Teh Tiba-tiba Datanglah Seorang Penagi Hutang Yang Terkenal Kejam Dan Tidak Sabaran Penagi itu Langsung Mendegati Si Abu Nawas Dengan Wajah Yang Garang Abu Nawas Sudah Waktunya Kau Membayar Hutang Seru Penagi Itu Dengan Nada Sedikit Mengancam Abu Nawas Tersenyum Tenang Ia tahu Bahwa Penagi Ini Sangat Keras Dia Terkenal Sangat Keras Kepala Dan Sulit Diajak Bernegoisasi Tapi Abu Nawas Tidak Pernah Kehabisan Akal Ia Segera Merancang Sebuah Trik Untuk Menghadapi Si Penagi Tersebut Ah Tuan Penagi Maafkan Aku Tetapi Bisakah Tuan Memberiku Waktu Sebentar Saja Untuk Masuk Kedalam Rumah Dan Mengambil Uangnya Kata Abu Nawas Dengan Nada Yang Sangat Sopan Penagi Itu Kemudian Menganggu Meski Dengan Wajah Curiga Abu Nawas Masuk Kedalam Rumah Dan Berfikir Keras Tentang Cara Untuk Mengelabui Si Penagi Itu Setelah Beberapa Saat Ia Mendapatkan Ide Yang Sangat Cemerlang Abu Nawas Keluar Dari Rumahnya Sambil Membawa Sebuah Karung Yang Besar Dan Karung Itu Terlihat Sangat Berat Ia Kemudian Mendegati Si Penagi Hutang Dengan Langkah Pelan Dan Terhuyung Huyung Seolah Karung Itu Sangat Sangat Berat Tuan Penagi Uangnya Ada Di Dalam Karung Ini Tapi Aku Sangat Lelah Dan Tidak Kuat Lagi Untuk Membawanya Bisakah Tuan Membantuku Membawa Karung Ini Ke Rumah Tuan Binta Abu Nawas Dengan Nada Yang Memelas Penagi Hutang Merasa Senang Karena Ia Mengira Karung Itu Penuh Dengan Uang Ia Setuju Untuk Membantu Abu Nawas Dengan Membawakan Karung Tersebut Namun Begitu Penagi Itu Memegang Karung Ia Merasakan Bahwa Karung Itu Sangat Laringan Ia Mulai Curiga Kepada Abu Nawas Apa Yang Sebenarnya Ada Di Dalam Karung Ini Abu Nawas Tanya Penagi Itu Dengan Nada Yang Sangat Marah Abu Nawas Tetap Tenang Dan Tersenyum Oh Itu Hanya Beberapa Batu Dan Pasir Aku Sebenarnya Hanya Ingin Tuhan Merasakan Betapa Beratnya Hidup Dengan Hutang Jika Tuhan Merasakan Beban Itu Mungkin Tuhan Akan Lebih Sabar Dan Tidak Terlalu Keras Kepada Orang Yang Berhutang Penagi Hutang Itu Pun Terkejut Dan Merasa Malu Ia Sadar Bahwa Sikapnya Selama Ini Tidak Baik Dengan Hati Yang Lembut Ia Memutuskan Untuk Memberi Abu Nawas Waktu Lebih Untuk Melunasi Hutangnya Baiklah Abu Nawas Aku Akan Memberi Kamu Waktu Lebih Untuk Membayar Hutangmu Tapi Ingat Jangan Membuatku Menunggu Terlalu Lama Kata Pendagih Itu Sambil Tersenyum Kecut Abu Nawas Tersenyum Lebar Terima Kasih Tuhan Pendagih Insya Allah Aku Akan Segera Melunasi Hutangku Dan Begitulah Dengan Kecerdikan Dan Trik Lijiknya Abu Nawas Berhasil Menghadapi Penagih Hutang Tanpa Harus Mengeluarkan Uang Spesial Beberapa Minggu Setelah Kejadian Itu Penagih Hutang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Hanya Beralasan Dan Belum Ada Tanda-tanda Hutangnya Akan Dilunasi Kali Ini Dia Datang Dengan Tekad Yang Lebih Bulat Dan Niat Yang Lebih Kuat Untuk Mendapatkan Uangnya Penagih Hutang Mengatuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Dan Saat Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Kali Ini Tidak Ada Trik Lagi Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Abu Nawas Tersenyum Tersenyum Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangmu Tapi Karena Aku Tahu Tuan Sangat Kesal Dengan Utangku Aku Ingin Memberikan Uang Itu Dengan Cara Yang Spesial Bisakah Tuan Menunggu Disini Sebentar Penagih Utang Itu Merasa Curiga Tetapi Kali Ini Dia Memutuskan Untuk Menunggu Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dan Kembali Dengan Membawa Sebuah Kotak Besar Yang Tertutup Rapat Ini Adalah Kotak Yang Berisi Uang Yang Aku Utangkan Kata Abu Nawas Sambil Meletakkan Kotak Itu Di Depan Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membuka Kotaknya Ada Satu Syarat Yang Harus Tuan Penuhi Penagih Utang Yang Sudah Sangat Penasaran Bertanya Apa Syaratnya Syaratnya Adalah Tuan Harus Membawa Kotak Ini Ketengah Pasar Dan Membuka Isinya Di Sana Jika Tuan Jika Tuan Tuan Maka Uangnya Adalah Milik Tuan Jawab Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Teka Teki Penagih Utang Berpikir Sejenak Dia Tidak Melihat Ada Hal Buruk Dalam Membawa Kotak Itu Ke Pasar Lagi Pula Dia Sangat Yakin Bahwa Kotak Itu Berisi Uang Dengan Setuju Dia Mengangkat Kotak Itu Dan Berjalan Menuju Pasar Sesampainya Di Tengah Pasar Penagih Utang Menarik Perhatian Banyak Orang Dengan Mengatakan Bahwa Dia Akan Membuka Kotak Berisi Harta Karun Orang-orang Berkumpul Di Sekitarnya Penasaran Dengan Isi Kotak Tersebut Dengan Penuh Semangat Penagih Utang Membuka Kotak Itu Namun Alangkah Terkejutnya Ketika Dia Menemukan Bahwa Kotak Itu Berisi Kertas Kertas Dengan Tulisan Besar Sabar Adalah Kunci Kesuksesan Tidak Semua Hal Bisa Diperoleh Dengan Tergesa Itulah Isi Tulisannya Orang-orang Di pasar Tertawa Melihat Ekspresi Wajah Penagih Utang Yang Kecewa Sementara Itu Abu Nawas Muncul Di Tengah Kerumunan Dengan Senyum Lebar Tuan Penagih Kata Abu Nawas Apa Yang Tuan Cari Bukan Hanya Uang Tetapi Juga Pelajaran Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Aku Aku Akan Membayar Utangku Tapi Tuan Harus Mengerti Bahwa Memaksa Dan Tergesa Tidak Akan Membawa Hasil Yang Baik Mari Kita Bicarakan Ini Dengan Kepala Dingin Dan Hati Yang Lapang Penagih Utang Yang Malu Akhirnya Mengakui Kebijaksanaan Abu Nawas Mereka Berdua Duduk Di Rumah Abu Nawas Dan Membicarakan Cara Terbaik Untuk Melunasi Utang Tanpa Tekanan Yang Berlebihan Beberapa Minggu Kemudian Abu Nawas Berhasil Mengumpulkan Uang Dan Melunasi Utangnya Penagih Utang Pun Pergi Dengan Hati Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Bijaksana Kisah Ini Mengejarkan Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Beberapa Minggu Setelah Kejadian Di Pasar Penagih Utang Mulai Merasa Bahwa Abu Nawas Memang Tidak Bermiat Untuk Mengelak Dari Utangnya Namun Dia Tetap Khawatir Karena Belum Melihat Tanda-tanda Uangnya Akan Dikembalikan Kali Ini Dia Datang Dengan Lebih Tegas Penagih Utang Mengetuk Pintu Rumah Abu Nawas Dengan Keras Ketika Pintu Dibuka Dia Langsung Berkata Abu Nawas Tidak Ada Lagi Trik Atau Alasan Aku Datang Untuk Mengambil Uangku Sekarang Abu Nawas Tersenyum Sabar Dan Berkata Tuan Penagih Tenanglah Aku Sudah Menyiapkan Uangnya Tapi Kali Ini Aku Akan Memberikannya Dengan Cara Yang Berbeda Apakah Tuan Bersedia Mengikuti Instruksiku Lagi Sekali Lagi Penagih Utang Yang Sudah Lelah Dengan Semua Trik Abu Nawas Akhirnya Setuju Namun Dengan Sikap Pas Pada Baiklah Abu Nawas Tapi Jangan Membuatku Marah Lagi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumah Dan Keluar Dengan Membawa Dua Cangkir Kopi Dan Sebuah Amplop Ia Mengundang Penagih Utang Itu Untuk Duduk Di Teras Rumah Silahkan Duduk Tuan Penagih Mari Kita Minum Kopi Bersama Sebelum Aku Memberikan Uang Ini Kata Bunawas Sambil Menyodorkan Salah Satu Cangkir Kopi Kepada Penagih Penagih Utang Meskipun Masih Curiga Dia Menerima Cangkir Kopi Itu Mereka Berdua Duduk Dan Mulai Minum Kopi Setelah Beberapa Tegukan Abu Nawas Mulai Berbicara Tuan Penagih Aku Ingin Bercerita Sedikit Dalam Hidup Ini Kita Memang Saling Bergantung Satu Sama Lain Terkadang Ada Masa Sulit Dimana Kita Butuh Bantuan Orang Lain Seperti Saat Ini Aku Benar-benar Menghargai Kesabaran Tuan Yang Sudah Memberikan Waktu Lebih Untukku Untuk Melunasi Hutang Penagih Hutang Mulai Merasa Tenang Mendengar Kata-kata Bijak Dari Abu Nawas Aku Mengerti Abu Nawas Tapi Aku Juga Perlu Memastikan Uangku Kembali Itu Sangat Penting Bagiku Abu Nawas Menganggu Tentu Tuan Penagih Itulah Mengapa Aku Menyiapkan Uangnya Dalam Amplop Ini Abu Nawas Mengangkat Amplop Itu Dan Menyerahkannya Kepada Penagih Utang Tapi Sebelum Tuan Membukanya Aku Ingin Tuan Tahu Bahwa Kita Bisa Menjalin Hubungan Baik Dan Saling Membantu Di Masa Depan Penagih Utang Menerima Amplop Itu Dengan Perasaan Legah Ia Membuka Amplop Dan Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Melunasi Utang Abu Nawas Sekarang Utangku Lunas Tuan Penagih Terima Kasih Atas Pengertian Dan Kesabaran Tuan Kata Abu Nawas Dengan Ucapan Yang Tulus Penagih Utang Merasa Legah Dan Juga Tersentuh Oleh Kebijaksanaan Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Belajar Banyak Dari Pengalaman Ini Semoga Kita Bisa Saling Membantu Di Masa Depan Dengan Demikian Abu Nawas Tidak Hanya Melunasi Utangnya Tetapi Juga Mengajarkan Pentingnya Kesabaran Pengertian Dan Kebijaksanaan Penagih Utang Pergi Dengan Perasaan Yang Lebih Tenang Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Dan Hubungan Mereka Menjadi Lebih Baik Dari Sebelumnya Penagih Utang Merasa Legah Setelah Menerima Uangnya Dan Mendengarkan Kebijaksanaan Abu Nawas Namun Saat Ia Bersiap Untuk Pergi Abu Nawas Memanggilnya Kembali Tuhan Penagih Ada Satu Hal Lagi Yang Ingin Aku Sampaikan Kata Abu Nawas Dengan Senyum Penuh Makna Mengelola Utang Dan Hubungan Antara Sesama Manusia Adalah Seni Tersendiri Jika Tuhan Mengizinkan Aku Ingin Berbagi Sedikit Nasihat Yang Mungkin Bisa Bermanfaat Untuk Tuhan Di Kemudian Hari Penagih Utang Yang Ini Merasa Lebih Tenang Dan Terbuka Kemudian Dia Menganggu Baiklah Abu Nawas Aku Siap Mendengarkan Nasihatmu Abu Nawas Kemudian Bercerita Tentang Pentingnya Saling Memahami Dan Memberi Kelonggaran Satu Sama Lain Dalam Hidup Hidup Kita Semua Pasti Pernah Mengalami Masa Sulit Kita Akan Memberikan Kelonggaran Kepada Orang Lain Kita Sebenarnya Sedang Membangun Jembatan Pengertian Dan Kebaikan Seperti Halnya Saat Ini Tuhan Telah Menunjukkan Kesabaran Dan Pengertian Dan Itu Adalah Sikap Yang Sangat Mulia Penagih Utang Merasa Tersentuh Oleh Kata-kata Abu Nawas Terima Kasih Abu Nawas Aku Akan Ingat Nasihatmu Ini Dan Mencoba Menerapkannya Dalam Hidupku Abu Nawas Tersenyum Alhamdulillah Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu Memimpin Kita Dalam Setiap Langkah Kita Dan Ingatlah Tuhan Bahwa Setiap Masalah Pasti Ada Jalan Keluarnya Asalkan Kita Mau Berfikir Jernih Dan Bijaksana Penagih Utang Kemudian Berpamitan Dengan Hati Yang Lebih Ringan Dan Pikiran Yang Lebih Terbuka Ia Merasa Bahwa Pertemuannya Dengan Abu Nawas Setelah Memberinya Pelajaran Berharga Tentang Kesabaran Dan Kebijaksanaan Setelah Penagih Utang Pergi Abu Nawas Masuk Kedalam Rumahnya Dengan Perasaan Yang Sangat Tegah Ia Bersyukur Karena Berhasil Menyelesaikan Masalah Utangnya Tanpa Konflik Dan Dengan Cara Yang Bijaksana Kisah Ini Menyebar Di Seluruh Desa Dan Orang-orang Semakin Mengagumi Kebijaksanaan Dan Kecerdikan Abu Nawas Mereka Belajar Bahwa Dalam Menghadapi Masalah Seringkali Yang Diputukan Bukanlah Kekuatan Fisik Atau Konfrontasi Tetapi Kebijaksanaan Kesabaran Dan Kecerdikan Dan Begitulah Abu Nawas Sekali Lagi Berhasil Menunjukkan Bahwa Dengan Hati Yang Cernih Dan Pikirannya Cerdas Setiap Masalah Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Damai Dan Penuh Makna Dari Kisah Ini Kita Dapat Mengambil Beberapa Hikmah Penting Yang Pertama Dalam Menghadapi Masalah Kebijaksanaan Dan Kesabaran Adalah Kunci Yang Utama Abu Nawas Mengajarkan Kita Bahwa Dengan Berpikir Cernih Dan Kreatif Kita Dapat Menyelesaikan Masalah Tanpa Harus Menggunakan Kekerasan Ataupun Menimbulkan Konflik Yang Kedua Pentingnya Pengertian Dan Kelonggaran Dalam Hubungan Antara Sesama Manusia Yang Ketiga Sikap Saling Membantu Dan Memberikan Waktu Lebih Kepada Orang Yang Sedang Kesulitan Dapat Mempererat Hubungan Dan Menciptakan Kedamaian Di Dalam Masyarakat Allahu Alami Sawaf Demikianlah Kisah Inspiratif Tentang Kecerdikan Abu Nawas Dalam Menghadapi Si Penagi Hutang Semoga Kisah ini Memberikan Hiburan Sekaligus Pelajaran Berharga Bagi Kita Semua Jangan Jangan Lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Agar Tidak Ketinggalan Kisah Kisah Penuh Hikmah Lainnya Akhirul Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai